Terima kasih. Pasalnya sebagian di antara bandara tersebut hanya melayani penerbangan internasional ke negara terdekat. Sehingga dengan adanya pencabutan status internasional, saat ini Indonesia hanya menyisakan 17 bandara yang memiliki status internasional. Jubir Kemenhub Adi Tairawati menyebut bandara yang menyendang status sebagai bandara internasional namun tidak melayani penerbangan internasional ini menyebabkan operasional menjadi tidak efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Dari 17 bandara yang dicabut status internasionalnya, diantaranya yakni Bandara Raja Sisinga Maraja 12 Silangit, Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, Hussein Sastra Negara Bandung, Adi Sucipto Yogyakarta, Jenderal Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Dengan melakukan perampingan atau penyesuaian jumlah bandara internasional, selain itu juga akan lebih efisien, juga ini diharapkan akan mendorong penerbangan-penerbangan nasional ini menjadi pengumpan bagi penerbangan-penerbangan internasional. Jadi misalnya ada 17 bandara internasional, maskapai nasional bisa menjadi pengumpan di negara sendiri, dan kemudian juga pada akhirnya ini juga bisa menjadi hub atau menjadi sebuah titik di mana ini kemudian penerbangan direct atau penerbangan langsung ke negara-negara, berbagai negara di dunia, bisa dilakukan di bandara kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.